Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakultas Kedokteran Gigi Uni Sula Nah teman-teman hari ini kita ada di Semarang Di Fakultas Kedokteran Gigi pertama di Jawa Tengah Selain itu Fakultas Kedokteran Gigi Uni Sula ini sudah terakreditasi unggul loh teman-teman Nah makanya kita bakalan melihat nih apa aja sih fasilitas-fasilitas unggulan Yang ada di gedung Fakultas Kedokteran Gigi Uni Sula ini Yuk ikut aku Intro Nah jadi teman-teman gedung FKG Uni Sula ini terdiri dari 6 lantai Nah sekarang kita udah ada di lantai 1 nih Nah sebelum kita lanjut nih ke lantai-lantai berikutnya Saya udah ditemani nih sama Kaprodi FKG Uni Sula Dr. Sandi Cristiano Halo sahabat Gigi, Assalamualaikum Waalaikumsalam dokter, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat Sehat ya dok ya Nah dok kita mau jalan-jalan nih dok Di gedung 6 lantai ya dok ya ini ya? Iya kita ada 6 lantai dan ini kebetulan kita di lantai 1 Nah gimana dok ini? Kita bisa mulai dari mana nih dok? Boleh kita masuk ke lorong ini ya Lorong ini ya dok ya? Iya Oke Ini kita sudah ada di ruang kuliah Fakultas Kedokteran Gigi Mungkin kita bisa masuk untuk melihat ruangan kita Jadi kapasitasnya ini cukup sampai Karena kita mempunyai 500 mahasiswa Alhamdulillah cukup untuk menampung semua mahasiswa yang diterima di FKG Uni Sula Boleh masuk kan dok? Boleh silahkan silahkan Naman ya dok ya ini luas banget Ya Alhamdulillah ini ruangannya cukup luas Dan disertai fasilitas-fasilitas kayak AC yang hampir di beberapa titik cukup banyak Ini kalau Hasilnya 6 lho satu ruangan ini Jadi bisa sampai kedinginan Kalau di lantai 1 ini dok itu ada berapa ruang kuliah dok? Jadi disini ada 3 ruang kuliah yang mirip seperti ini Dan disitu bisa kita lihat itu ada sekatnya Kalau ini kita buka Kita bisa menampung hampir 500 mahasiswa yang bisa kita tampung disini Jadi ini kita sekat semua Oh berarti 3 ruangan 3 ruangan Ruangan besar yang kita sekat menjadi 3 ruangan Nah gimana nih dok? Abis ini kita mau kemana lagi nih? Ya karena ini kita masih di lantai 1 Lalu kita ke ruangan sebelah Yaitu ada ruang CBT Yaitu pemputar risk test Jadi untuk usian mahasiswa FKG ini sudah Mari kita lihat Oke Untuk ruang CBT-nya berarti di seberangnya ya dok ya ini ya? Di seberang ruang kuliahnya Ini dibatasi oleh norong yang panjang Masuknya nggak sini dok? Ya silahkan Wow Banyak banget dok ini Ini kapasitasnya berapa nih dok? Ini total ada 150 komputer Yang sudah terintegrasi dengan sistem Hmm berarti ini ruang CBT ya tadi ya dok? Ya ruang CBT Computer Base Test Berarti kalau disini testnya udah nggak pakai Ngelingkar-ngelingkarin gitu Sekarang kita nggak perlu pakai ngelingkar-ngelingkarin pakai kertas Itu kita cukup pakai klik-klik-klik Waduh Nilai langsung keluar Tapi berarti Yonteknya lebih susah lagi ya dok ya? Nah disini dok Kemana lagi nih? Kita bisa Karena ini lantai 1 Kita bisa lanjut ke lantai 2 Oh Yang lantai 1 berarti udah nih dok? Lantai 1 Hanya ada ruang kuliah pakar Ruang CBT dan Kamar mandi ya Ini kita naik klik ya dok ya? Ya boleh Ini kita ada Salah satu fasilitas dari Fakultas Kedukeran Gini Kita mempunyai 2 lift Jadi teman-teman tidak perlu capek Naik tangga 6 lantai Nah kita udah ada di lantai 2 nih dok Di sini ada apa aja nih dok? Lantai 2 nih Kalau lantai 2 itu ada ruangan SGT Semua group discussion Dan insola Dan kita ada student corner Oh student corner itu yang ini dok? Ya ini Oh berarti buat nongki-nongki gitu ya dok ya? Buat nunggu-nunggu kelas gitu Kelas, kelas semua lain Bisa duduk-duduk disini gitu Banyak gini ya dok ya Ruangannya kecil-kecil ya dok ya? Iya Kalau SGT ruangannya kecil-kecil Terdiri dari 10 sampai 15 mahasiswa tiap kelas Kita umurnya 26 ruangan Untuk semua group discussion Jadi cukup Berarti nanti mahasiswanya diskusi sendiri gitu ya dok ya? Iya nanti mahasiswa diskusi disini Nanti ditemani oleh tutor Untuk mengawasi jalannya diskusi mereka Tapi ini kok ada TV Ada pepan tulis ini buat apa ya dok? Ya ini untuk mahasiswa berdiskusi kan Kalau zaman dulu kita pakai pakaian dulu Sekarang kita pakai TV Ooooooh Kita habis ini ke lantai? Kita lanjut ke lantai 3 Lantai 3 ada apa dok nanti? Di lantai 3 ada ruang ski lab Ada leg basah Dan ruang radiologi untuk praktikumnya Gaaah Ini kok banyak loker-loker dok? Iya ini loker untuk mahasiswa Jadi sebelum mahasiswa ski lab Jadi tidak boleh membawa apapun Untuk masuk ke ruang ski lab Jadi harus dimasukkan ke loker dulu Ini ruang ski lab ya dok ya? Iya ini ruang ski lab untuk mahasiswa belajar Tentang semua skill tentang IG Berarti nanti mereka nambal terus nyetak gitu-gitu dok? Iya ada latihan nambal, latihan nyetak, latihan ngepur Ini semua alat-alatnya sudah lengkap ada disitu Terus berarti ini per SGD ya dok ya kelompoknya ya? Kalau ini total semua Jadi kita punya fasilitas Kalau ini 200 Yang ini 200 dok? 200 200 Jadi bisa menambung satu angkatan untuk 1 kali sekitar Ini tadi apa namanya dok? Lab basah Lab basah ini buat apa nih dok? Lab basah ini mahasiswa belajar Ada cara kandung kit Moles gigi Semua ada di lab basah Lab basah Berbawa kotor-kotor Semua disini Tadi berarti yang buat yang rapi-rapi Sekarang yang basah-basah kotor-kotor disini gitu ya Ini namanya alat trimmer Trimmer Benar Kalau ada model cetakan gigi itu dirapikan disini Jadi biar lebih rapi aja gitu Belum diaksesikan ke dosen Atau tol Kayak green day gitu? Iya, ada green day Ini yang untuk alat poles gigi Poles Jadi mahasiswa skillet buat gigi Ini dipoles jadi lebih mengkilat Lebih halus gitu kontornya Terus ini tadi skillet Terus ini lab basah Iya Ada satu lagi tadi dok? Saya lupa dok Kita di sebelah ruangan ini Oh segitu Untuk lab radiologi Untuk praktikum radiologi Oke Oke untuk praktikum radiologi Oh Sini ya dok? Ini Oh ada alatnya Ada alat untuk foto ronsen penyapikal Jadi ilustrasinya nanti pasennya didudukan disitu Memakai alat pelindung untuk ronsen disini Oh Terus ada apa lagi nih dok? Kalo disini Disini ada ruangan gelap ya Kalo ini gelap ini untuk mencuci pilon disini Berarti ini gelap gak bisa dinyalain dok? Emang Emang gelap Kenapa dok kok gelap? Maksudnya kenapa kok harus gelap gitu? Kalo Kenapa harus gelap ya Karena kalo Kita buka filmnya Kalo langsung kena sinar laku langsung rusak Oh Atau Kita cuci Nanti akan terlihat kendaraan Kayak tulang-tulangnya Gitu dok? Gitu Nah Ini sekarang kita kan udah di lantai empat dok? Iya Nah ada apa aja nih di lantai empat dok? Iya Kalo kita di lantai empat Kita ada Dental Simulator Lab Dental Lounge Dan Student Activity Room Oh gitu Kalo Tapi kok Saya liat disitu kayak ada lampu-lampu Itu apa ya dok ya? Oh itu pojok kenangan dari FKG Jadi ini adalah sejarah dari FKG Unisula Dan kita berdiri mulai tahun 2008 Oh jadi disini tuh ada sejarahnya gitu ya dok? Unisula berdirinya kapan gitu? Iya Disini ada sejarahnya berdirinya kapan Terus berdekanya siapa saja disini Jadi menceritakan sejarah tentang Fakultas Kedokteran Gigi Student Lounge tuh maksudnya kayak gimana sih dok? Student Lounge itu ya kayak perpustakaan Dan disana ada tempat diskusi yang memang akan membuat mahasiswa FKG lebih nyaman Kalo diskusi antar teman Diskusi dengan dosen juga bisa dilakukan disini juga Assalamualaikum 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 Selamat dong Terus ada koleksi jurnal Oh ada jurnal juga ya mbak? Yang dicetak? Iya yang dicetak Terus kalo mau akses itu juga bisa di komputer Ini untuk mahasiswa Pasir-pasir mahasiswa Bisa diakses disini dok Bisa dicoba gak pak? Iya Keren banget lengkap ya berarti mbak disini Kita bisa lanjut ke dental simulator Yang disitu mahasiswa bisa belajar simulator untuk kepasian beneran gitu ya Tapi ini karena simulator jadi ini hanya ke pantom aja Kepalanya mirip Ini posisinya mirip di dental unit Jadi kalo kursi gigi itu posisinya juga bisa seperti ini posisinya Oh berarti ini bisa gerak-gerak ya dok ya? Ini bisa dinaikkan bisa diturunkan Oh kayak beneran kayak pasien ya dok ya? Iya betul Cuma yang ini gak bisa teriak aja Oke ini lantai 5 Kita di lantai 5 Nah di lantai 5 ada apa aja nih dok? Nah ini di lantai 5 ini semua proses administrasi mahasiswa ada disini semua Jadi mulai ngurus-ngurus untuk perizinan untuk apapun untuk kebutuhan mahasiswa semua dilayani disini Dosen itu juga berada di lantai ini dan pimpinan juga semua ada disini jadi semua ada di lantai 5 Staff-staff dari Fakultas Kedokteran Gigi ada admin-admin ya Jadi mahasiswa nunggunya disini gitu ya dok ya? Iya ini sengaja memang kami berikan tempat duduk Tempat duduk supaya mahasiswa tetap merasa nyaman sambil menunggu dosenya Siapa belum hadir menunggu giliran pimpinan jadi bisa disini Ini piala dari mahasiswa kita dan alhamdulillah mahasiswa kita cukup berprestasi dalam beberapa berbagai bidang ya Tidak hanya tentang pendidikan tapi kayak olahraga ada nih Disini semua dosen dikumpulkan menjadi satu di ruangan besar ini Dan disini terlihat semua departemen ada disini Jadi ada 11 departemen Terus berarti disini juga ada ruang rapatnya ya dok ya? Ini ada ruang rapat kita Jadi ini ada ruang rapat besar, rapat utama itu disini disini Kita ada 3 ruang rapat Iya ini rapat yang besar yang selainnya lebih baik-baik Oke dok ini tadi di lantai 6 ya dok ya? Kita di lantai 6 Nah di lantai 6 ada apa sih nih Kak? Kita di lantai 6 ada namanya Kuske Center dan Lab Arveros Nanti kita kesana untuk liat-liat Assalamualaikum 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 Iya ini perkenalkan Mbak Nafis Lagu orang FKG Misulan Beliau yang memegang untuk Lab Arveros ini Oh Lah Mbak kalau disini tuh berarti Unggulan Arveros itu apa aja nih Mbak? Untuk sekarang ini Lab Arveros itu sudah Memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk penelitian Kemudian sekarang juga untuk Memfasilitasi mahasiswa magister Magister ilmu kedokteran gigi untuk praktikum Oh berarti ini mahasiswa S2 nih Mbak? Iya betul sekali Oh habis praktikum berarti tadi? Iya Hari ini kebetulan habis praktikum Oh Iya kayak gitu ya Oke dok Kita berarti masuk ke OSCE ya dok ya? Iya ke OSCE Center kita Jadi kita OSCE mempunyai 2 ruangan Jadi 2 ruangan Jadi bisa 2 paralel akhirnya Oh Jadi kalau kita yang ujiannya banyak Kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak Untuk ujian Cukup langsung kita mainkan 2 paralel Terus selesai Oh berarti totalnya berapa nih dok? Ini sama situ Ini total 24 ruangan Ini adalah ruang ujian kita Oh Masih baru banget ini dok Masih ada plastiknya saya Iya ini masih baru Karena ini memang jarang digunakan Ini hanya digunakan untuk ujian Tidak digunakan untuk pasang Makanya keliatan bersih dan rapi Iya Dan selalu terjaga Berarti biasanya Disini pengujinya ya dok ya? Disini penguji Disini biasanya peserta ujiannya duduk sini Nanti kalau memang ada simulasi pasien Itu nanti ada Didudukan disini Berarti ini Ini kan beneran dental unit dok? Ini sebenernya berfungsi gak sih dok? Dental unitnya Ini berfungsi Dan ini biasanya Waktu ujian kita nyalakan Jadi kita nyalakan Bisa Kita operasionalkan Karena kan memang Salah satu penilaiannya Mahasiswa harus bisa Secara ergonomi Mengoperasikan dental unit Fungsinya Duduknya Banyak pasien bagaimana Nah sobat gigi semuanya Nah kita tadi sudah Menjelajahi nih Kita udah menjelajahi Udah mengunjungi Udah Room tour Udah Building tour Udah building tour FKG Uni Sula Dari lantai 1 Sampai lantai 6 Nah makasih banyak dokter Kita udah ditemenin Muter-muter Dari lantai 1 Sampai lantai 6 Sama-sama Nah teman-teman Terima kasih udah mengikuti kita Udah jalan-jalan sama kita Dari lantai 1 Sampai lantai 6 Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vidyl說 Dari lantai 2 Джстро Dari nda Dari lantai 2 Sampai jumpa di video selanjutnya Agar we trade Dari lantai 5 Tupai Terima kasih.